jumpa lagi dengan saya Ridwan di only Ridwan channel dan tentunya masih di youtube.com assalamualaikum kali ini kita akan membahas tutorial photoshop nah saat ini saya menggunakan Photoshop CS6 kita akan coba membuat bagaimana cara membuat efek 3D dispersion yang seperti pada contoh di monitor anda ini adalah salah satu contohnya dan ini juga nah untuk membuat efek seperti ini ada beberapa file yang perlu kita download di Google Anda bisa download file-nya adalah ini ada brush ada patent dan yang paling penting adalah action jadi Anda tinggal browsing aja di Google dengan kata kunci seperti tiga ini karena disini kita akan menggunakan action yang ada di Photoshop jadi Anda tidak perlu membuat efek tersebut dengan dengan cara manual kalau dengan cara manual akan sangat lama sekali di sini kita akan menggunakan action yang ada di Photoshop berikutnya adalah file-file atau atau gambar yang diperlukan untuk membuat efek tersebut pada contoh ini saya akan mengambil gambar ini betulan ini adalah gambar mantan pacar nah ini nah ini adalah gambar aslinya itu seperti ini nah ini kita 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 hilangkan backgroundnya sebenarnya kalau Anda ingin menggunakan background juga tidak apa-apa cuman nanti hasilnya tidak 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 begitu jelas kelihatan efek 3D-nya atau 3D-nya jadi kita hilangkan backgroundnya disini saya tidak tidak menjelaskan bagaimana cara menghilangkan background nanti di pembahasan di tutorial saya selanjutnya inilah hasil yang udah saya hilangkan backgroundnya kita buat seperti ini oke langkah selanjutnya adalah kita berubah gambar ini menjadi dengan resolusi 300 langkahnya disini Anda pilih menu image 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 baru image size nah ini kita rubah resolusinya menjadi 300 biar lebih besar nah 300 berarti kita oke berikutnya kita cek disini di preference baru kita pilih interface kita pastikan saja bahwa disini apa namanya settingannya seperti ini bahasanya font size-nya seperti ini English dan smart kita oke nah berikutnya kita cek lagi disini panel option-nya panel option-nya ini kita ini add copy-nya harus tercentang copy layer and group-nya harus seperti ini settingannya ini seperti ini dan kita oke lagi berikutnya kita cek lagi image modelnya itu RGB color 8 bit nah 8 bit oke sudah sudah dibuat seperti ini nah langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba memasukkan tiga file ini tiga file ini tadi satu persatu kita mulai dari brush paten baru kita masukin action-nya anda bisa memasukkan ketiga file tersebut bisa lewat menu edit baru preset baru preset manager nah disini brushnya baru dilute anda pilih yang kita model kita masukkan yang brush dulu pilih brush baru dilute kita pilih misalkan tadi saya taruh disini nah ini nah ini nah ini brushnya baru dilute nah kenapa saya cancel karena saya sudah masukkan ini efek-efek yang akan ada efek seperti ini yang brushnya kita download kita download berikutnya kita masukkan lagi yang langkahnya sama di preset manager baru pilihnya patent nah patent sama dilute juga nah ini kita ambil patennya baru dilute gitu ya oke baru di done berikutnya adalah action-nya action-nya kita akan coba masukkan action-nya saya munculkan dulu action-nya di Windows action cara masukkan cara masukkan action disini ini di panel yang ujung kanan atas baru pilih load action pilih load action kita masukkan action-nya tadi saya taruhnya di sini nah ini action-nya kita masukkan baru anda pilih load gitu ya karena saya sudah ada jadi saya tidak perlu saya masukkan nanti hasilnya seperti ini ini ada apa namanya muncul seperti folder di dalamnya ini ada right light up down ini maksudnya kalau kalau right ini berarti efeknya itu ke sebelah kanan gitu ya kalau yang left efeknya ke sebelah kiri kalau ini up berarti dia ke atas gitu kalau yang down berarti dia ke bawah jadi seperti itu nah langkah selanjutnya kita coba buat layar baru kita buat layar baru disini nah ini ada layar satu kita ubah namanya layar satunya menjadi saya double click aja kita kasih nama area area oke selanjutnya setelah kita akan membuat apa namanya brush saya kita saya pilih brush terus model brush nya saya pilih yang ngeblur ya pinggirnya ngeblur saya pilih terus saya pilih warnanya disini saya pilih yang merah saja saya pilih merah berikutnya kita akan coba sapukan di bagian mana yang ingin dimunculkan efek 3D nya nah ini saya alih saya besarkan brush nya kalau kurang saya besarkan lebih sedikit kalau kurang bisa lebih sedikit nah seperti ini tinggal kita sapu misalkan saya mau ngasih efeknya di bagian sini kalau masih kurang besar besarkan lebih nah gini kita sapu kesini kesini ini nah nanti yang yang area yang area merah ini nanti itu akan dibuat efek 3D nya 3D nya nah ini posisinya di area bukan di background nya di layar area nah terus anda sapukan begini sapu begini misalkan kita sapu aja begini nah ini sapu aja begini disini misalkan begini ini kita sapu aja ini misalkan kurang banyak kita sapu lagi begini nah kalau sudah seperti ini kalau sudah cukup seperti ini nanti ini yang di area merah ini nanti akan dikasih dibuat efek 3D nya nah berikutnya karena saya mau membuat efek 3D nya itu ke sebelah kiri berarti saya pilih live kita klik live nya terus saya buka ini panah ke kanannya nah pilih live nya baru di deploy oke nah ini proses pembuatan akan secara otomatis dibuatkan dengan dengan photoshop dengan menggunakan action yang ada di photoshop anda tinggal menunggu hasilnya dan nanti hasilnya udah udah jadi anda tidak perlu membuat dari awal bagaimana cara membuat efek 3D di version nya ini nah inilah hasilnya dengan menggunakan action cukup mudah anda hanya tinggal memasukkan atau meluk brush patent dan action nya dan tinggal digunakan secara langsung oke oke kalau misalkan kalau misalkan ada bagian-bagian tertentu yang ingin dibuang anda bisa bisa anda buang anda bisa masuk ke kesini ke partikelnya ini dibuka misalkan misalkan mana mau dibuang tinggal di dipilih terus anda pilih tinggal dihapus di bagian mana yang mau di 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 hapus terus misalkan di bagian sini nah ini misalkan dipilih partikelnya ini bisa dihapus ini nah misalkan begini ini bisa dihapus oke cukup mudah dipahamin nah itulah efek dari 3D dispersion semoga tutorial ini bermanfaat untuk anda dan jangan lupa di like dan jika anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya sukses selalu untuk anda